Belanja ke supermarket mungkin sudah menjadi pilihan sebagian orang untuk berbelanja makanan atau barang lainnya. Biasanya tidak ada kejadian menarik di supermarket selain adanya diskon-diskon barang yang ada. Namun ternyata kadang kalanya ada hal di luar dugaan bahkan tak masuk di akal terjadi di supermarket yang menjadikannya berita viral. Seperti apa saja ya? Pemirsa inilah kejadian tak terduga di supermarket versi on the spot. Yang pertama adalah kejadian yang cukup menegangkan terjadi di Rusia. Awalnya wanita hamil ini terlihat berbelanja seperti biasa di supermarket di wilayah Oms. Namun tanpa diduga ia merasakan sakit di perutnya. Mengetahui dirinya sedang kontraksi dan tak bisa menahannya, ia pun berjalan menuju meja kasir terdekat untuk meminta bantuan. Kasir toko bernama Elena Barsukova yang kala itu sedang bertugas langsung berusaha menolong wanita hamil tua. Dan karena kedatangan ambulans cukup memakan waktu, ia harus berperan sebagai bidan dadakan dibantu dua orang rekannya untuk membantu persalinan. Wanita berusia 28 tahun yang berbareng di lantai supermarket pun langsung melahirkan bayi laki-laki hanya dalam waktu singkat. Saat bayi telah lahir, barulah tim medis yang sebelumnya dihubungi tiba di lokasi kejadian. Ibu dan anak itu pun langsung ditandu dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Hal yang serupa juga terjadi di salah satu supermarket di Fresno, California. Seorang wanita yang akan berbelanja di supermarket bernama El Paryan mendadak pecah ketuban sesaat setelah ia memasuki supermarket tersebut. Sontak hal itu langsung membuat heboh karyawan dan pemilik supermarket bernama Isamar Sepulveda. Mereka pun langsung menghubungi rumah sakit agar sang calon ibu segera mendapat pertolongan medis. Namun tak sempat menunggu ambulans, wanita itu akhirnya melahirkan di supermarket. Kondisi berubah semakin tegang saat diketahui leher sang bayi terlilit tali pusar. Sepulveda akhirnya mengambil sikap untuk memotongnya sendiri menggunakan gunting. Para ketakutan jika si bayi tidak bisa bertahan hidup akibat terlilit oleh tali pusarnya sendiri. Ketegangan tak sampai di situ. Kondisi dingin pun membuat tubuh bayi terlihat ungu. Ia pun langsung mengambil sweater untuk membungkus bayi tersebut agar lebih hangat. Berselang 25 menit, tenaga medis akhirnya datang dan langsung melakukan pertolongan. Ibu dan anak ini pun berhasil selamat. Sama seperti pengunjung lainnya, wanita ini datang ke supermarket untuk berbelanja. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Awalnya yang memasukkan satu produk yang hanya tersisa satu dirak ke dalam trolinya. Namun saat memilih barang lain, tak disangka ada wanita lain yang mengincar dan mengambil produk satu-satunya tersebut. Lalu dengan santai memasukkannya ke dalam troli yang dibawanya. Sontak saja hal itu langsung memancing amarah dan akhirnya menimbulkan perkelahian. Untung saja ada petugas keamanan yang melerai sehingga keributan tidak lama. Sebuah video yang diunggah di dunia maya menjadi viral karena menampilkan kejadian tak terduga di supermarket. Pasalnya dalam video tersebut, terekam seorang wanita yang diduga mendadak kerasukan saat sedang berbelanja. Awalnya wanita itu mengambil barang yang terjatuh di dekatnya. Namun saat akan mengembalikan ke tempat semula, wanita itu tiba-tiba seperti kejang-kejang hingga berteriak dengan suara yang mengerikan. Ada yang mencoba untuk menolongnya, namun mereka terlihat kewalahan mengatasi sampai-sampai sedikit terpelanting ke belakang. Sebagian orang menduga penyakit si wanita kambuh sehingga ia kejang-kejang dan histeris. Sedangkan barang yang terjatuh hanyalah kebetulan semata. Bagaimana menurut Anda? Namun tak berapa lama, wanita itu pun sadar dengan kondisi yang kelelahan. Ia lalu dibawa oleh pengunjung lain untuk mendapat perawatan. Anehnya barang yang tadi dipungut oleh wanita tersebut tiba-tiba terjatuh lagi saat tak ada orang di sana. Kasus pencurian atau mengutil di supermarket memang bukanlah hal yang aneh terjadi di berbagai negara. Namun dalam video ini, hal tak terduga terungkap setelah pelaku pencurian tertangkap oleh petugas keamanan supermarket. Setelah digeledah dan diminta mengeluarkan barang curian dari balik pakaiannya, ternyata jumlahnya sangat melimpah ruah. Modus pencurian yang terjadi ini bisa menjadi referensi bagi pengelola supermarket untuk menjaga aksi serupa terjadi kembali. Selanjutnya, ada kejadian tak terduga ketika seorang wanita terjatuh dari atap sebuah supermarket di Kanada. Arewan Toko yang terkejut dan curiga kemudian memanggil petugas keamanan. Dan benar saja, ternyata setelah diintrograsi, wanita yang jatuh dari atap itu sedang bersembunyi dari kejaran petugas berwajib setelah dia dan teman prianya terungkap melakukan pembelian dengan kartu kredit curian untuk membeli popcorn. Dan ketika keduanya akan ditangkap, mereka berusaha kabur namun bisa digagalkan oleh petugas keamanan. Seorang ibu asal Amerika bernama Florence Manor terkejut bukan main saat hal yang tak terduga terjadi pada dirinya saat membawa putrinya Emery berbelanja di supermarket. Ketika sang putri sudah duduk manis di troli, ia mulai fokus melihat barang dan membandingkan harga. Namun seketika ia kaget saat sang putri sedang digendong oleh pria setengah bayah yang tidak dikenal. Kuat dugaan si pria ingin menculik anak tersebut, namun gagal karena kaki sang anak tersangkut selimut yang dipakainya. Wanita yang kaget itu pun lalu mengambil anaka dari pangkuan sang lelaki paruh bayah. Dan setelah hilang rasa syoknya, ia pun laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Dan pemirsa telah beberapa kejadian tak terduga yang terjadi di supermarket versi on the spot. Semoga saja kejadian tak terduga yang Anda alami bila sedang di supermarket bersifat positif ya. Seperti misalnya mendapat hadiah atau diskon melimpah. Ingin tahu informasi unik dan menarik lainnya? Tonton terus on the spot, hanya ditelan sejuk. Teknologi pembaca identitas melalui wajah akan dengan mudah mengenali para pelaku kriminal yang burung. Bagaimanakah cara kerjanya? Bagaimana mungkin sebuah alat dapat menangkap dengan tepat 1.800 plat nomor polisi per menitnya, lengkap dengan sajian data pelanggaran setiap kendaraan tersebut? Saksikan selengkapnya sesaat lagi, tetap di on the spot.